Hai guys kembali lagi dengan saya di channel Agdur Sabil pada video kali ini saya akan membuat video tutorial tentang cara membuat rekening di Blue by BCA Digital kenapa saya sangat tertarik sekali untuk mendaftar di rekening Blue BCA Digital dikarenakan bank Blue BCA Digital itu memiliki beberapa keunggulan diantaranya yang pertama bisa tarik dan store tunai di ATM BCA secara gratis jadi kalau teman-teman punya cash dan mau nabung itu gak perlu bingung-bingung lagi tinggal cari ATM BCA yang bisa store tunai kemudian Bank Blue BCA Digital ini gratis biaya admin bulanan dan gratis transfer ke rekening bank lain jadi gak seperti bank konvensional ya biasanya bulanan adminnya itu kena Rp10.000-Rp35.000 dan biaya transfernya itu dari Rp2.500.000 sampai Rp6.500.000 kalau di Blue BCA Digital itu kita gratis admin dan gratis biaya transfer ke bank lain kemudian kita bisa dapat saldo Rp25.000 secara gratis kalau kita menggunakan kode referral teman-teman bisa menggunakan kode referral ini yaitu kode referalku dan aku juga dapat Rp25.000 jika teman-teman menggunakan kode referral dari aku syaratnya teman-teman top up saldo Rp250.000 maksimal 7 hari setelah rekening teman-teman jadi kemudian fitur yang paling aku suka yaitu kita bisa menabung dan deposito di Blue BCA dengan bunga 3-4% jadi kalau kita naruh uang biasanya kita kena biaya admin malah kalau kita menabung dan deposito di Blue BCA kita bisa mendapatkan bunga 3-4% dan yang terakhir pendaftarannya itu cepat banget kita cuma prosesnya itu selama 2 menit kemudian rekeningnya itu langsung jadi oke sebelum ke tutorial teman-teman siapkan dulu KTP dan NPWP jika ada yang penting teman-teman persiapkan dulu KTPnya untuk NPWP kalau tidak punya tetap bisa mendaftar oke langsung aja ke video tutorialnya check it out oke teman-teman pertama download dulu aplikasinya Blue by BCA Digital di App Store ataupun di Google Play setelah download dan install teman-teman buka aplikasinya setelah dibuka aplikasinya pilih yuk mulai kemudian masukkan nomor handphone teman-teman yang aktif setelah memasukkan nomor handphone yang benar teman-teman pilih lanjut oke disini akan muncul keterangan biar prosesnya lancar teman-teman harus mempersiapkan EKTP dan NPWP jika teman-teman punya NPWP dan juga koneksi internet yang lancar karena pada proses pendaftaran ini kita menggunakan koneksi internet kemudian pilih lanjut setelah itu teman-teman masukkan email yang aktif dan disini teman-teman juga diminta untuk memasukkan kode voucher atau referral teman-teman bisa memasukkan kode referral aku ini kode referralnya nanti teman-teman akan mendapatkan saldo 25 ribu dan aku juga akan mendapatkan saldo 25 ribu secara gratis dari BlueBCA setelah teman-teman top up saldo di akun BlueBCA teman-teman sebesar 250 ribu maksimal 7 hari setelah rekening terbentuk kemudian pilih lanjut disini teman-teman akan diminta untuk membuat password blue dengan syarat minimal 8 karakter huruf besar dan kecil ada simbolnya kemudian ada angkanya teman-teman buat dengan syarat-syarat seperti ini setelah dibuat kemudian teman-teman pilih lanjut di bagian ini teman-teman akan diminta untuk foto EKTP kemudian pengenalan wajah teman-teman akan diminta untuk menghadap kamera dengan instruksi tertentu setelah itu teman-teman akan diminta untuk foto NPWP tapi kalau memang tidak punya NPWP teman-teman bisa mencentang saya tidak memiliki atau tidak membawa NPWP kemudian pilih lanjut ini contoh pada saat kita moto atau motret EKTP kita jadi ada garis-garis seperti ini jadi harus pas dengan garis-garis ini setelah itu setelah pas kita tekan kameranya disini akan ada keterangan EKTP dalam area terang data terbaca jelas agar teman-teman pendaftarannya lancar harus memenuhi persyaratan ini kemudian pilih OK nah setelah kita memfoto EKTP akan muncul data kita secara otomatis teman-teman cek lagi apakah data ini sudah benar atau belum kalau belum teman-teman nanti perbaiki kemudian pilih saya setuju bahwa tanda tangan yang tercantum pada EKTP yang saya foto dan unggah pada aplikasi BluePCA merupakan spesimen tanda tangan saya artinya tanda tangan yang ada di EKTP teman-teman itu akan dijadikan spesimen di Blue by BCA Digital kemudian teman-teman isi data ibu kandung nama gadis ibu kandung setelah itu kalau sudah semuanya benar datanya benar pilih data saya sudah benar oke disini teman-teman akan diminta untuk menghadap kamera dengan instruksi tertentu jadi kita disuruh untuk melepas kacamata melepas topi sama melepas masker kemudian kita disuruh untuk megang handphone setinggi mata kemudian pilih saya sudah siap di bagian ini akan diambil video dan foto wajah teman-teman setelah selesai pilih lanjut apakah kamu nasabah BCA jika teman-teman memang nasabah BCA teman-teman pilih ya saya nasabah BCA tapi kalau bukan pilih saya bukan nasabah BCA perbedaannya itu adalah di proses pendaftarannya kalau pilih saya nasabah BCA pendaftarannya itu lebih cepat sedangkan kalau saya bukan nasabah BCA ada step-step tambahan yang harus kita lalui tapi itu tetap cepat pendaftarannya oke pilih lanjut disini kita disuruh memasukkan alamat domisili jika teman-teman domisili sekarang sama dengan alamat EKTP teman-teman centang alamat domisili sama dengan EKTP kemudian pilih lanjut kalau seompamanya tidak sama teman-teman bisa mencari alamat atau kota di pencarian alamat di bagian selanjutnya teman-teman diminta untuk mengisi pekerjaan disini macam-macam pekerjaan ada tidak bekerja belum bekerja pelajar dan berbagai macam pekerjaan lainnya teman-teman pilih sesuai dengan pekerjaan saat ini contohnya disini saya mendaftarkan rekening adik saya yang seorang pelajar atau mahasiswa jadi akan muncul keterangan seperti ini dan superdananya itu masih dari orang tua jadi kita isi superdana atau penghasilan orang tua penghasilan per tahunnya di bawah 50 juta per tahun kemudian tujuan pembukaan rekening untuk bertransaksi dan ini diisi sesuai dengan profil teman-teman ya oke di bagian ini kita disuruh untuk ngecek lagi kita disuruh konfirmasi lagi apakah data ini sudah benar apakah ada yang salah atau ada data yang perlu kita perbaiki jadi kita bisa cek mulai dari nomor handphone kate KTP alamat email dan lain sebagainya jika merasa sudah benar kita pilih data saya sudah benar kemudian akan muncul syarat dan ketentuan teman-teman langsung scroll ke bawah kemudian pilih centang saya telah membaca memahami dan menyetujui syarat dan ketentuan di atas dan mencentang saya adalah WNI dan tidak memiliki kewajiban perpajakan di negara lain kemudian teman-teman pilih lanjut di bagian ini pembukaan rekening berhasil next tentukan nomor rekeningmu jadi ada dua cara untuk membuat rekening teman-teman bisa pilih nomor cantik tapi untuk nomor cantik ini teman-teman dikenai biaya 100 ribu contohnya ini rekeningnya teman-teman bisa tentukan sendiri angka-angkanya bisa teman-teman atur sendiri tapi kalau teman-teman pengen yang gratisan pilih tapi kalau teman-teman pengen yang gratisan teman-teman pilih aja Blue pilihin nomor rekening dong kita pilih yang ini aja nanti otomatis Blue akan meng-generate rekening kita secara otomatis setelah kita pilih Blue pilihin rekening akan muncul keterangan nomor rekening yang akan kamu dapat gak bisa diganti lanjutkan proses lanjut atau kembali kalau teman-teman udah yakin lanjut pilih lanjut kemudian data akan diproses jadi kita tunggu sebentar setelah menunggu beberapa saat informasi rekening dan nomor handphone akan muncul di layar dan nomor rekening ini merupakan nomor rekening yang kita pakai di akun bank Blue by BCA Digital kemudian kita atur pin Blue kita atur pinnya itu terdiri dari 6 angka kemudian setelah itu rekeningnya sudah jadi dan ada nama kita di home dan untuk top up saldo bisa dari BCA maupun dari bank lain ya kita pilih bank Blue BCA dan nomor rekeningnya ini yang tertera disini bisa kelihatan ya ada tulisan nomor rekening dan kita bisa copy disini oke teman-teman sekian video tutorial cara membuat rekening Blue by BCA Digital cara online dari rumah jika teman-teman masih ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar jika teman-teman suka dengan video ini jangan lupa klik like dan subscribe channel Agung Dursabil terima kasih telah nonton sampai jumpa di video selanjutnya dadah terima kasih dan sampai jumpa